Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Paus Franciscus di Istana Kepresidenan Jakarta, pimpinan Tahta Suci Fatikan tersebut melangsungkan pertemuan empat mata atau tet-atet dengan Presiden Joko Widodo. Ditemui usai kegiatan Sri Paus di Istana, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan ada sejumlah hal yang dibahas oleh keduanya, termasuk soal keberagaman yang ada di Indonesia. Paus Franciscus juga sempat menyampaikan kekagumannya terhadap generasi muda Indonesia yang begitu beragam, serta pentingnya mengajari mereka untuk menghargai perbedaan sejak awal. Kemudian yang kedua beliau menyampaikan bahwa perbedaan merupakan sebuah anugerah, dan setiap orang memiliki kekhasan, dan karena masing-masing kekhasan itulah maka dapat terbentuk sebuah simfoni yang baik. Dan Sri Paus menekankan bahwa kita semua adalah bersaudara. Dan Sri Paus juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki keragaman yang sangat luar biasa dan dapat menjadi contoh dunia. Sri Paus juga menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan yang begitu hangat yang diberikan oleh masyarakat Indonesia untuknya. Dari Jakarta, Arya Sintiara, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.